Tidak hanya kereta cepat, kepadatan penumpang juga terjadi di stasiun Pasar Senen Jakarta mengatasi peningkatan volume penumpang PT KAI menambah 6 armada kereta api jarak jauh. Jadi sejak Sabtu pagi, pemirsa stasiun Pasar Senen Jakarta ini sudah dipadati penumpang. PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 1 Jakarta mencatat adanya peningkatan volume penumpang yang signifikan memasuki akhir pekan panjang dan cuti bersama perayaan Waisak. Berdasarkan data sementara, ada 128 ribu tiket sudah terjual di masa libur panjang Waisak untuk periode keberangkatan 22 hingga 26 Mei 2024. Sebelumnya pihak PT KAI telah mempersiapkan 181 ribu tiket untuk periode libur panjang dan cuti bersama perayaan Waisak.